Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Rehan Service Oke teman-teman kali ini saya kedatangan sebuah mainboard Yang mana ini adalah dari tuser sebelah ataupun teman saya sendiri Katanya ini adalah mainboard tipi LED Panasonic ukuran 43 inci Dengan keluhan setelah disambar petir atau terkena akibat petir Tipi ini mati total dan disini terlihat ada sedikit hangus Mungkin saya rasa pada bagian bodi atau casing daripada tipi tersebut ada juga berbekas hitam Oke lanjut tanpa lama-lama kita coba dulu memberikan arus listrik atau arus AC Untuk menguji apakah benar tipi ini mati total Dan disini saya berikan arus listrik langsung Dan saya menggunakan ini Dan terlihat indikator tidak ada menyala sama sekali Berarti benar tipi ini Berarti benar tipi ini Bawasannya mati total Tanpa ada tanda-tanda kehidupan Oke lanjut teman-teman Selanjutnya kita lakukan pengecekan Oke teman-teman semua Setelah kita lakukan Percobaan melalui arus AC langsung Dengan keadaan posisi masih diberikan arus AC Kita cek daripada elko utama Apakah ada tegangan Dan disini saya lihat pada elko utama tidak ada tegangan Berarti arus listrik belum sampai ke sini Mungkin bisa dikarenakan fuse putus Ataupun ada bagian lain yang rusak Lanjut kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Sebelumnya kita cabut dulu tegangan AC Lalu kita cek satu persatu komponen Mulai daripada soket Atau daripada colokannya Disini saya menggunakan mode buzzer Atau kontinuitas Jadi untuk lebih simpelnya Saya memperiksanya seperti itu Dan bisa saya ketahui Bagian mana yang tidak terhubung Ataupun putus Lanjut Oke teman-teman semua Seperti biasa jika terhubung Indikator daripada Avo digital saya menunjukkan angka Disini saya cek fuse Dan terlihat disini tidak ada tanda-tanda terhubung Atau boleh dikatakan fuse putus Jadi kerusakannya lumayan parah Kalau boleh dikatakan Karena hingga membuat fuse putus Oke lanjut kita balik Dan kita cek disini input jalurnya Dan disini ternyata setelah saya amati Ada satu bagian jalur yang hampir terkelupas Ini dia Kita cek lagi menggunakan mode buzzer Atau kontinuitas Bisa teman-teman lihat semua Jika dihubungkan seperti ini Akan menunjukkan angka Ya seperti ini Jika tidak Tidak ada angka sama sekali Disini saya cek Daripada soket Dia menuju ke sini Dan ke sini Dan ke sini Dari fuse Betul putus Tidak ada terhubung sama sekali Berarti fuse nya Sudah rusak Lanjutnya kita coba melakukan Pengecekan jalur ini Yang menuju ke sini Terhubung Kesini terhubung Kesini juga Dan kesini juga Dan menuju ke dioda Juga terhubung Berarti Jalur pertama terhubung semua Lanjut ini Dari fuse Dari soket Menuju ke sini Yang jalur terkelupas Kesini terhubung Sini juga Sini juga Sini juga Dan kesini juga Berarti jalur ini Terhubung semua Lanjut menuju Kepada yang bagian Satu sisi lagi Dan jika Teman-teman agak ragu Untuk mengetahui Jalurnya menuju kemana Bisa dibalikan Satu persatu Dan dia menuju ke sini Dan dari pin ini Menuju ke Bagian daripada Dioda Menuju ke sini Dan selanjutnya Bisa kita cek Bagian-bagian lainnya Seperti ini Jalur yang terkelupas Nanti akan kita berikan Lapisan timah Agar Lebih kuat Ataupun tidak mudah Terkelupas Saat digunakan Kembali oleh pemilik Untuk itu Selanjutnya Kita lakukan Pembukaan Daripada Fius Dan Sebelum kita buka Fius Kita juga Perlu mengetahui Daripada komponen Seperti dioda Apakah Sot Atau tidak Seperti dioda ini Saya menggunakan Mode Daripada dioda Dan disini Saya lakukan Pengecekan Satu persatu Dioda Dan setelah Saya lakukan Pengecekan Ada satu buah Dioda yang Buzzer saya Berbunyi Cukup keras Ataupun Boleh dikatakan Sot Yaitu Dioda ini Dan saya Cek juga Mosfetnya Ternyata Disini Mosfetnya Juga Sot Jadi Saya balikan Probe Ternyata Tetap Menyambung Berarti Fet ini Sot Selanjutnya Saya amati Kembali Dan saya Perhatikan Disini Ada Satu Buah Jalur Disini Terkelupas Akibat Daripada Sambaran Petir Tersebut Dan Saya Cek Disini Sepertinya Hanya Sebuah Plastik Tidak Ada Kendala Pada Trafo Switching Dan Untuk Itu Kita Lakukan Pembukaan Daripada Fius Dan Dioda Ini Serta Fet Ini Lanjut Oke Teman-teman Semua Setelah Saya Melepaskan Berapa Part Yang Saya Rasa Atau Saya Curigai Short Ataupun Coslet Lanjutnya Saya Melakukan Pengukuran Di Digital Saya Model Buzzer Ternyata Fius Putus Dan Ini Ada Satu Buah Dioda Dan Saya Cek Disini Dioda Menggunakan Buzzer Masih Aman Kita Pisa Kita Coba Merubah Diodanya Yang Lain Atau Menggantinya Disini Short Saya Coba Balikkan Ternyata Short Satu Wiji Lanjut Dioda Yang Lain Ini Aman Kita Balikan Ini Aman Selanjut Dioda Yang Lain Ini Aman Dan Yang Satu Ini Juga Aman Oke Tiga Buah Dioda Dinyatakan Aman Kita Pisahkan Oke Selanjutnya Disini Adalah Fet Yang Telah Saya Cabut Tadi Lanjut Saya Bersihkan Dulu Sisa Sisa Timah Sebelumnya Menggunakan Daripada Solder Wig Agar Lebih Bersih Dan Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Lebih Rapi Layaknya Daripada Pekerjaan Dari Sebuah Fabrik Lanjut Oke Teman Teman Semua Dan Inilah Dioda Yang Aslinya Yang Telah Saya Cabut Tadi Yang Short Yaitu Bertipe 63R 280D Yang Mana Setelah Saya Cek Data Sheet Dioda Ini Bertipe 9A Dan Berlatakan Tegangan Sekitar 750V Lanjut Saya Lakukan Pemasangan Dengan Dipercepat Oke teman-teman Semua Setelah Dirasa Tidak ada Kendala lain Selanjutnya Kita coba Berikan Arus AC Tampak Disini Ada Bola Lampu Saya Berikan Tentanya Arus AC Sudah Sampai Kepada Dioda Utama Yaitu Elko Yang Biasanya Ada Tegangan Sekitar 300V Lebih Untuk Lebih Pasti Kita Cek Disini Ada Sekitar 296 Dikarenakan Ada Sebuah Bola Lampu Makanya Voltasenya Menurun Dan Selanjutnya Kita Matikan Kembali Dan Kita Balik Daripada PCB Ini Untuk Mengecek Daripada Tegangan Gate Untuk Untuk Pemicu Agar Fate Bekerja Oke Untuk Mengetahui Yang mana Tegangan Gate Kita Cukup Memposisikan Diri Yaitu Pin Daripada Nomor Satu Atau Sebelah Kiri Jika Kita Mengambil Posisi Fate Dihadapkan Kediri Kita Jadi Pada Fate Ini Gate Ini Yaitu Berada Paling Kanan Daripada Yang Dilihat Di Video Dan Saya Mengambil Posisi Negatif Disini Yang Mana Sebelumnya Dioda Saya Pasang Di bawah Satu Buah Pengganti Yang Ghost Lanjut Saya Berikan Arus Listrik Disini Untuk Mengetahui Wala Lampu Telah Menyala Ada Tegangan Yang Masuk Ternyata Disini Saya Dapati Tegangan Gate Belum Ada Mengeluarkan Arus Listrik Jadi Masih Ada Kendala Setelah Kita Cek Disini Karena Jika Pun Ada Tegangan Daripada Yang Lainnya Tidak Akan Bisa Membuat Regulator Ini Bekerja Dengan Normal Lanjut Saya Lakukan Pemeriksaan Dan Pemasangan Gate Baru Setelah Diketahui Ternyata ICPWM Tidak Normal Atau Tidak Bekerja Setelah Pergantian ICPWM Dan Pemasangan VAT Lanjutnya Kita Cek Dan Mengukur Tegangan Disini Ternyata Disini Setelah Saya Cek Juga Belum Mengeluarkan Arus Listrik Dikarenakan Masih Berikan Arus AC Dulu Ini Adalah Saya Mengukur Pada Tegangan Utama 12 Volt Tampak Disini Tegangan Utama Belum Keluar Ternyata Daripada Regulator Ini Masih Ada Kendala Setelah Yang Mana Awalnya Tegangan Gate Belum Hadir Sekarang Tegangan Gate Telah Ada Dan Setelah Saya Amati Kembali Ternyata Ada Satu Buah Jalur Yang Putus Total Tidak Terlihat Oleh Mata Saya Yaitu Daripada Kaki Kapasitor Ini Menuju Ke Trafo Ini Ternyata Dicek Menggunakan Buzzer Disini Tidak Ada Terhubung Sama Sekali Yang Mana Harusnya Terhubung Untuk Kita Kita Lakukan Penjampiran Kaki Ini Menuju Daripada Kapasitor Kecil Ini Oke Oke Teman Teman Semua Akhirnya Setelah Penjampiran Dan Beberapa Part Yang Saya Ganti Seperti Daripada Fate Ini Saya Ganti Dan MOSFET Maaf ICPWM Dan Menjumper Ini Yang Jalurnya Putus Dari Sini Kesini Dan Juga Beberapa Dioda Yang Telah Saya Bongkar Ternyata Satu Shot Dan Juga Fuse Ataupun Sekering Dan Inilah Dia Satu Dioda Lagi Dan Ini Jalur Yang Terlihat Hampir Putus Saya Berikan Lapisan Timah Baru Agar Lebih Koko Ataupun Kuat Dan Ini Dioda Yang Saya Letakkan Pada Posisi Bawah PCB Karena Berhubung Kakinya Pendek Saya Menggunakan Dioda Cabutan Daripada Regulator TV Lainnya Oke Lanjut Kita Lakukan Pengukuran Tegangan Atau Pengujian Tegangan Menggunakan AVO Digital Lalu Saya Berikan Arus AC Lampak Daripada Lampu Indikator Sudah Menyala Ini Menyala Murni Bukan Daripada Cahaya Pantulan Cahaya Bola Lampu Saya Selanjutnya Kita Ambil AVO Digital Dan Saya Coba Memberikan Maaf Atau Menyentuh Pod Daripada Ini Tegangan 12V Hadir Disini Dan Untuk Backlight Hadir 36V Tegangan Dasar Menuju Kesini Ada 35V Kurang Selanjutnya Kita Start TV Tekan Tombol Power Daripada Indikator Ini Menyala Hijau Kita Coba Disini Ada 40V Lebih Kita Cek Bagian Atas Ada Sekitar 80V Terus Turun Dikarenakan LED Tidak Ada Dan Daripada Supply 12V Menuju Panel Yang Berada Disini Saya Cek Ada Hadir Dan Boleh Dikatakan Servisan Saya Kali Ini Tentang Main Bot Ini Berhasil Dan Bagaimana Untuk Langkah Selanjutnya Dan Hasilnya Jika Telah Dipasang Pada Panel Kita Simak Di Akhir Video Karena Yang Kembali Memasang Itu Adalah Teman Saya Sendiri Dan Inilah Beberapa Part Yang Putus Saya Jumper Fuse Dioda Jumperan Ini Ganti Fet Dan IC PWM Itulah Kerusakan Kita Hari Ini Dan Normal Dan Inilah Dia Beberapa Part Yang Rusak Satu Satu Buah Dioda Pada Regulator Utama Dan Ini IC MOSFET IC PWM Yang Terlihat Sangat Kecil Berjumlah 6 Kaki Dan Satu Buah Fuse Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Subscribe